Ya Pemirsa Anda masih menyaksikan apa kabar Indonesia Malam dan kali ini kami akan ajak Anda untuk melihat kembali polemik wacana masuknya dokter asing berpraktik di Indonesia. Kita akan membahasnya malam hari ini juga bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya ada dokter Hermawan Saputra pengamat kebijakan kesehatan. Mas Hermawan apa kabar? Baik sehat ya. Mas hadir kembali. Harus selalu sehat. Lama tidak berjumpa di live seperti ini. Lama tidak berjumpa dan membahas mengenai sektor kesehatan malam hari ini. Betul ini kebijakan yang menarik tentu akan berkaitan dengan urusan kesehatan masyarakat Indonesia. Nah tapi sebelum itu mas kita simak dulu beberapa informasi dan juga data yang sudah kami kumpulkan juga untuk Anda Pemirsa. Dimana beberapa hari terakhir ini mencuat polemik mengenai wacana pemerintah dalam hal ini kementerian kesehatan untuk mengizinkan dokter asing berpraktik di tanah air. Polemik ini begitu menyita perhatian publik. Terlebih dengan penolakan yang dilakukan sejumlah guru besar dan juga dekan dari sejumlah fakultas kedokteran yang ada di Indonesia. Tapi mari kita mencermati terlebih dahulu. Dasar dari wacana dokter asing ini boleh berpraktik di Indonesia adalah amanat undang-undang kesehatan nomor 17 tahun 2023. Ini kita saksikan bersama Mas Hermawan dan juga Pemirsa. Inilah kemudian yang menjadi dasar namun dalam undang-undang ini diatur apa saja kemudian yang menjadi persyaratan dan juga batasan dokter asing berpraktik di Indonesia. Nah ini kemudian yang dijadikan dasar oleh kementerian kesehatan menggulirkan wacana mengenai masuknya dokter asing di Indonesia. Nah menindaklanjuti amanat undang-undang ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi pada 21 Mei 2024 melontarkan rencana untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Mas Hermawan sampai sini dulu, melihat bagaimana kemudian munculnya dan lahirnya wacana ini serta dasar yang digunakan seperti apa? Ya sampai di sini dulu ya, secara filosofis tidak masalah. Bahwa ada profesionalitas yang menjadi kebutuhan antara satu negara-negara lain, sering bertukar informasi, keterampilan, pengetahuan, teknologi, sampai di sini sesuatu yang wajar. Tinggal pertanyaan sesulanya Mbak Kenane, ini sampai di level mana kebutuhan kita ini mendapatkannya? Oke kita akan buka lebih lengkap ya kalau begitu. Oke kita saksikan dulu informasi berikutnya pemirsa, sejumlah alasan wacana kehadiran dokter asing ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Antara lain untuk meningkatkan layanan kesehatan, jumlah SDM yang tidak merata dan juga menyelamatkan penderita jantung dan juga stroke. Nah ini mas, ini yang menarik tadi juga ada alasan-alasan tadi ya. Nah terus kemudian kita juga memiliki informasi berikutnya pada 27 Juni 2024, ini muncul penolakan bermunculan dari sejumlah pihak menanggapi rencana Kemenkes mendatangkan dokter asing termasuk dekan dari FK Unair, Profesor Budi Santoso yang kemudian menyampaikan keberatan pada 27 Juni 2024. Baik Mas Hermawan kita lihat dulu tadi sedikit data yang sudah kita simak bersama tadi ya menjadi alasan dari... Ada empat item tadi ya? Betul ada empat item, seperti apa Mas Hermawan tadi melihatnya? Kalau kita berbicara kualitas kita harus meningkatkan, jadi kualiti continuous improvement in healthcare itu sesuatu kenisayaan. Nah jadi bahwa ada pertukaran teknologi, keterampilan dan juga edukasi berkelanjutan itu rasanya wajar. Nah persoalan lain berkaitan dengan... Kuantitas? Kuantitas. Kuantitas. Nah kuantitas ini kan pada akhirnya kita harus penuhi. Indonesia data kita ada beberapa versi tuh makin aneh. Tapi ya kurang lebih kita kekurangan 25 ribu dokter umum, kurang lebih juga 29 ribu dokter spesialis ya. Bahkan lebih dari itu, kalau dokter umum sorry, itu lebih besar lagi. Hanya lulusannya 25 ribu per tahun. Jadi kebutuhan kita itu baru sekitar 15 sampai 25 tahun kita bisa mengejar ketertinggalan rasio kita, dokter, terhadap penduduk kita. Nah hanya saja kalau kita bicara ketersediaan, kita harus bicara dari dua, equity dan equality. Pemerataan dan akses terhadap kualitas dan pelayanan yang ideal untuk kita. Nah disini yang agak rumit karena dari 117 fakultas kedokteran di Indonesia, itu mostly dan mayoritas ini di Pulau Jawa. Nah kalaupun ada di luar Jawa, itu rata-rata di bukota provinsi. Dan secara kumulatif karena penduduk kita lebih dari 280 juta orang saat ini, Jadi kita ini sebenarnya ada kejomplangan antara wilayah Indonesia Barat yang diwakili utama oleh Pulau Jawa dan Sumatera, dengan di luar itu terutama di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Semakin ke timur kita semakin sulit karena geografi dan topografi. Kaitan juga dengan afirmatif polisi, kebijakan keberpihakan pendidikan kedokteran, pembukaan spesialistik kita, dan bahkan kita sekarang kan sampai ke subspesialistik. Dan itu sebenarnya yang kita ingin kaitkan dengan dokter asing ini. Di mana seharusnya penempatan dokter-dokter spesialistik dan subspesialistik itu pasti di rumah sakit. Dan itu biasanya dirujukan level atas ya, kita menyebutnya tertiary level. Untuk rata-rata di rumah sakit rujukan regional, semester di ibu kota provinsi. Nah, lalu apakah betul juga ketika kemudian dokter asing ini masuk ke Indonesia untuk menjawab alasan menyelamatkan para penderita jantung dan juga stroke sampai sedetail itu. Bagaimana Mas Irmawan? Untuk kasus-kasus penyakit degeneratif mungkin memang kita akan mengarah ke situ ya. Karena begini, bahkan aneh kita ini negara dengan subtropis ya. Negara di garis satu ristiwa, rumpun penyakit yang banyak di dunia itu bisa dilakukan dan bervariasi di Indonesia. Banyak ditemukan, banyak dipelajari dan itu menjadi kekayaan dunia medis. Nah, kalau penyakit-penyakit yang tidak menular seperti stroke karena lifestyle termasuk jantung, cancer dan lain-lain. Nah, disitulah wilayah-wilayah yang sangat cocok kolaborasi di dunia internasional. Dan kedatangan dokter asing pada level untuk penanganan penyakit tidak menular dengan skala subspesialist, disitu titik yang wajar kita perbincangkan. Oke, baik nampaknya perlu ada diluruskan penjelasan dari pihak Kementerian Kesehatan ya Mas, dibalik alasan-alasan tersebut. Tapi kalau kita lihat kronologi berikutnya nih Mas, 2 Juli 2024 pemirsa, kemudian pada 3 Juli 2024 juga dekan Fakultas Kedokteran Unair, ini Profesor Udi Santoso diberhentikan dari jabatannya oleh pihak Rektor Unair sendiri. Dan tak sedikit ini pemirsa yang menuding bahwa Kementerian Kesehatan turut andil dalam pencopotan sang dekan pada saat itu. Nah, ini juga kemudian sempat ramai ya di media sosial ya Mas. Nah, berikutnya 4 Juli 2024, jurubicara Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa tidak ada keterlibatan Kementerian Kesehatan atas pencopotan Profesor Budi. Nah, kemudian melihat situasi yang begitu masif mendukung Prof Budi pada 9 Juli 2024, Rektor Unair mengembalikan jabatan dekan FK ke Profesor Budi Santoso. Oke, Mas Hermawan, dampak kemudian dari munculnya polemik, munculnya wacana, masuknya dokter asing ke Indonesia, ini ternyata sampai memberikan... Sampai sebegitunya ya? Ya, begitu. Ini kemudian respon yang muncul memang itulah kekhawatiran-kekhawatiran dari para dokter kemudian yang ada di Indonesia untuk bisa merespon apa yang menjadi wacana dari Kementerian Kesehatan. Ya, secara formal dan organik pemerintahan memang Kemenkes akan menyampaikan ini tidak ada hubungannya. Karena dekan beserta jajaran akademik itu di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan. Kementerian Kementerian Kesehatan tidak di dalam struktur Kementerian Kesehatan. Maka itu pasti akan di-counter dan dengan mudah disampaikan tidak ada keterlibatan dan kepentingan kesehatan. Tetapi bahwa beliau seorang guru besar di bidang kedokteran, itu ada substansi yang mungkin secara psikologi publik dikaitkan dengan itu, ya secara opini wajar-wajar saja. Tetapi membuktikan itu apakah betul ada keterkaitan pencobotan jabatan yang sekarang juga dikembalikan lagi dengan wacana dan betapa hingar-bingarnya diskursus ini di tengah masyarakat, itu patut kita gali lebih jauh ya. Karena tidak bisa kita baca secara vulgar. Jadi harus dibedakan antara struktur dan juga keahlian dari Prof Budi Santoso sebagai seorang dokter juga. Jadi secara kewenangan organik memang tidak ada kaitannya dengan Kementerian Kesehatan. Hanya pada popularitas isunya, nah ini psikologi publik mengarah ke sana begitu. Oke, baik Mas Inmawan, tapi kita lihat dulu ini ada pernyataan dari Presiden Joko Widodo mengenai kurangnya tenaga dokter di tanah air yang juga direspon oleh Presiden pada saat membuka Rapat Kerja Kesehatan Nasional pada 24 April 2024. Presiden ini menyoroti indeks yang terus menurun, termasuk masyarakat yang gemar berobat ke fasilitas kesehatan di luar negeri. Sehingga membawa dampak secara ekonomi. Berikut pernyataannya. Rankingnya 147 dunia. Rankingnya seperti ini. Kita harus tahu, kita harus memperkuat industri kesehatan di luar negeri. Ini pulau balik saya sampaikan. Satu juta lebih warga negara kita Indonesia berobat keluar negeri. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Jepang, ke Korea, Eropa, ke Amerika. Dan kita kehilangan 11,5 miliar USD kalau dirupiahkan, 180 triliun. 180 triliun hilang. Karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Dan pasti ada sebabnya kenapa enggak mau berobat di dalam negeri. Pasti ada sebabnya kenapa tidak mau berobat ke dalam negeri. Mas Yen Mawar nanti mungkin juga bisa memberikan tanggapan ya dari pernyataan ataupun juga kegundahan Presiden Joko Widodo di sektor kesehatan ini. Tapi saya jadi pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Ya pemirsa kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kita nanti akan merespon juga ya. Apa yang kemudian menjadi kegundahan dari Presiden Joko Widodo. Kalau tadi disebut alasan mendatangkan dokter asing. Salah satunya adalah kekurangan tenaga dokter. Nah sekarang mari kita lihat data. Berapa sebenarnya jumlah dokter yang dihimpun Konsil Kedokteran Indonesia. Nah ini kita hadirkan informasinya dan datanya untuk Anda pemirsa. Dimana total dokter 279.321 orang. Yang kemudian terbagi dalam beberapa kategori lah ya. Kita bilang ada dokter umum sekitar 174.407. Kemudian dokter spesialis 53.779. Dokter gigi 45.492. Dokter gigi spesialis 5.643. Ini sumbernya Konsil Kedokteran Indonesia pemirsa. Lalu kami juga memiliki data lainnya untuk Anda. Ini mungkin sebagai pembanding ya. Dari data yang kemudian dimiliki oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Rinciannya lebih simpel nih Mas Hermawananya. Dokter umum dan juga dokter spesialis. Permai 2024 dokter umum ada sekitar 156.310. Kemudian dokter spesialis 49.670. Mas Hermawan kalau melihat data ini nampaknya ada perbedaan nih. Data dari Kemenkes kemudian juga data dari Konsil. Bukankah kemudian setiap dokter yang berpraktik itu juga harus dimonitor. Punya izin juga dari Kementerian Kesehatan. Lalu kenapa kemudian ada perbedaan data? Kalau dari bacaan data ini, kalau data dari KKI tadi, Konsil Kedokteran, itu gabungan. Karena Konsil Kedokteran itu mengurus dokter umum dan dokter umum spesialis. Juga dokter gigi umum dan dokter gigi spesialis. Itu gabungan yang tadi. Kalau yang ini hanya berkaitan dengan dokter umum rasanya dan dokter umum spesialis. Nah itu satu. Yang kedua, perbedaan Kemenkes dengan KKI itu pada aspek registrasi. Nah terutama dokter itu ada yang baru lulus, transisi, ada yang sudah license based. Atau yang terdapat izin praktik resmi dan tidak. Jadi boleh jadi pada aspek itu. Nah tapi kalau kategorisasi kita di sini kelihatannya hanya yang dibaca dokter umum saja. Hanya saja ini kan seperti piramida. Semakin spesialistik dan subspesialistik atau SP2 kita menyebutnya, itu akan lebih mengecil seperti piramida. Karena juga tempat praktik dan kebutuhan penempatannya juga mengecil. Karena sistem rujukan berjenjang kita mulai dari primary healthcare, puskesmas, klinik, balai pengobatan, laboratorium, UTD, hingga nanti rumah sakit mulai dari kelas D, C, B, dan A. Semakin tinggi, semakin spesifik, dan spesialistik. Nah kalau kita kaitkan juga nih Mas Hermawan dengan jumlah data dokter yang tadi ada dan juga yang disampaikan oleh Presiden Jokowi Dodo tadi seperti apa? Apakah memang betul problemnya itu ada di ketersediaan dokternya sehingga harus mengimpor dokter asing juga ke Indonesia? Tadi kalau yang disampaikan Presiden, kebetulan penyampaian Presiden ini waktu Raker Kesnas, Rapat Kerja Kesehatan Nasional sekitar bulan Mei di BSD. Dan saya ada di depannya itu, saya hadir di situ. Jadi argumen orang berobat ke luar negeri itu tidak selalu berkaitan dengan dokter. Tapi ada essential medicine yang betul-betul berkaitan dengan accessibility. Nah kita ambil contoh ya, makin aneh. Pertama, peralatan kesehatan. Alat kesehatan, yang kedua adalah perbekalan farmasi atau bahan baku farmasi. Dua ini kalau di negara kita itu kena teks yang tinggi tuh, pajaknya tinggi. Nah penelusuran kami dan pembelajaran kita di Malaysia dan juga di Singapura itu minimum, bahkan zero teks. Jadi pajaknya lebih dibantu, di backup oleh pemerintah, bahkan digratiskan. Itu sebab kalau kita ke Penang, Johor, Malaysia itu bukan karena apa-apa, affordable, mostly cheaper than Indonesia. Jadi lebih murah, mana tiket pesawat juga lebih murah kan ya, bahkan aneh. Artinya menjadi sangat reasonable, kenapa kemudian warga memilih untuk berobat atau mendapatkan akses kesehatan ke luar negeri. Nah, kalaupun ada faktor dokter, terutama mungkin dokter dengan kapasitas spesialistik karena kompetensi dan keterampilan, itu mungkin hanya sekitar 15-20% faktor penyebabnya. Lebih besar itu karena accessibility dan affordability. Nah itu juga satu poin. Yang kedua berkaitan dengan branding dan image. Nah di negara kita ini, orang itu udah rahasia umum kalau berobat dan mengakses pelayanan itu lamanya luar biasa. Tapi ini juga PR kita. Karena memang sistem rujukan berjenjang kita dan model clustering layanan kita itu memang membutuhkan akses yang lebih lama ketimbang di luar negeri yang memang mereka tidak mengenal sistem yang sebertingkat kita begitu. Oke, baik. Mas Hermawan, kita lihat dulu ini juga. Data sebaran dokter di Indonesia ya. Ini untuk kemudian di Indonesia sendiri. Kita akan saksikan bersama pemirsa sumbernya dari Badan Pusat Statistik. Ini Mas Hermawan dari 10 provinsi dengan dokter terbanyak. Di Jawa Barat ada 27.091 orang. Kemudian Jawa Timur 23.047 orang. Bagaimana dengan wilayah atau daerah lainnya ya? Karena kita harus melihat nih Mas. Adakah ketimpangan? Di Jakarta 22.724 orang. Kemudian di Jawa Tengah ada 18.143 orang. Sudah 4 provinsi artinya. Masih ada 6. Di Pulau Jawa tadi. Sekarang di Sumatera Utara ada 10.009 orang. Dan juga di Banten ada 9.250 orang. Dan di Sulawesi Selatan kita bergeser keluar lagi 6.758 orang. Serta di Bali ini ada 6.726 orang. Nah kemudian di Provinsi Riau ada 5.011 orang. Dan di Sumatera Selatan ada 4.769 orang. Ini mulai terlihat ya adanya perbedaan angkanya nih ya Mas. Nah di saat 10 provinsi yang didominasi Pulau Jawa ini berlimpah jumlah dokternya. Di Indonesia Timur situasinya justru berbeda. Masih berdasarkan data Badan Pusat Statistik Pemirsa ini terdapat 10 provinsi yang memiliki jumlah dokter terbatas. Kita coba cek. Di Papua Pegunungan hanya sekitar 235 orang Mas. Kemudian Papua Selatan 308 orang. Luar biasa. Jauh sekali. Ini gabungan spesialistik ya. Betul. Tidak hanya satu spesialistik. Dan di Papua Barat Daya ada 385 orang. Di Papua Tengah 412 orang Pemirsa. Kemudian di Papua Barat ada 432 orang. Dan di Sulawesi Barat ada 578 orang. Dari 20 ribuan di Pulau Jawa Timur Indonesia hanya ratusan. Ini Mas Hermawan di Gorontalo 678 orang. Kemudian Kalimantan Utara 691 orang Pemirsa. Di Maluku Utara 769 orang. Dan juga di Papua ada 799 orang. Baik. Datanya sudah kita miliki nih Mas Hermawan. Tapi ditahan dulu. Kita akan kupasnya. Usai jeda Pemirsa kami kembali untuk Anda. Baik. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa menarik ketika kemudian tadi kita melihat ya Mas Hermawan. Faktanya di Indonesia Timur. Luar biasa ya. Gapnya tinggi sekali ya. Sangat tinggi. Dari puluhan ribu kemudian hanya menjadi ratusan orang saja. Kemudian yang ditemukan di Indonesia Timur. Apa kemudian yang terjadi? Data ini itu hanya mengonfirmasi tentang sumber daya dan akses terhadap pendidikan kedokteran. Mulai dari Jawa Timur di situ ada Universitas Irlangga. Di Jogja ada Universitas Gajah Mada. Ada Universitas Diponegoro di Jawa Tengah di Semarang. Ada UI di Jakarta. Ada UNSRI di Palembang, Sumatera Selatan. Ada USU di Sumatera Utara. Ada UNHAS di Sulawesi Selatan. Ada Udayana di Bali. Di situ kampus-kampus negeri dengan fakultas kedokteran yang establish punya spesialistik dan subspesialistik. Jadi kalau kita bicara bagaimana rasio dan keberadaan pemetaan tadi. Hampir pasti itu urban city, urban area dan sumber daya terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang ada FK-nya. Dan ibu kota, hampir semua ibu kota provinsi. Berarti ada bacaan kita yang lain dari sudut pandang yang lain. Tandanya upaya pemerataan kebutuhan layanan kita di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Macam di Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan. Itu relatif tidak berjalan dengan baik. Maka itu komitmen pemerintah melalui transisi kepemimpinan kita, kita berharap ada semacam kemauan lebih. Untuk melakukan pemerataan dan juga membuka akses pendidikan. Agar spesialistik, subspesialistik ini juga bisa hadir di berbagai daerah-daerah di kita. Karena ini amanah konstitusi, Mbak Nek. Bukan sekedar kemauan politik kita. Tapi di UUD 1945, pasal 28.H ayat 1, konstitusi kita bernegara, setiap orang. Nah ini terms awalnya adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh kesehatan, pelayanan kesehatan. Dan itu hak setiap orang. Satu orang di luar Pulau Jawa, di wilayah timur Indonesia, sama dengan berjuta orang di Pulau Jawa dan Sumatera. Ini makna yang harus kita kejar nanti di dalam model pendidikan dan juga pasifting yang harus kita dapat di negara kita. Oke, baik. Terima kasih Mas Hermawan Saputra. Malam hari ini kita sudah membahas mengenai bagaimana kemudian polemik wacana masuknya dokter asing ke Indonesia.